Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Eh, pesan yang kau terima tadi dari mana sih? Biasa, Om. Cewek, Nelse. Bukannya senang dikejar-kejar cewek? Ah, mati. Belum. Selamat. Bosan, Om. Cewek cuma bikin pusing. Mati. Belum. Mati, mati. Belum. Selamat. Hak. Aman. Emangnya kenapa? Dia mau ajak kamu bermalam minggu? Biasa deh. Nelsen, ntar malam mau minta dianterin ke pesta. Hah, seter. Hmm, ntar jam tiga dia mau telepon balik. Mau minta kepastian. Sekarang jam berapa? Aduh! Tiga menit lagi jam tiga, Om. Ya, aja. Saya harus bagaimana, Om? Ya, tenang. Telepon aja sekarang. Bilang kamu lagi alangan. Siang. Siang. Di belum, Mbak? Biasa. Hari ada? Ada. Halo? Iya, saya sendiri. Oh, Nelse. Saya baru mau telepon kamu. Saya mau bilang. Saya nggak bisa. Anu. Ada halangan. Halangan apaan sih? Kayak cewek aja. Halangannya? Bilang aja temen kamu sakit. Aduh, jangan kencang-kencang dong, Om. Ntar kedengeran sama dia. Kalau alasan temen sakit itu udah up to date, Om. Alasan yang lebih ngetren kek. Bilang temen gue sakit. Temen kamu sakit? Sakit apaan? Masuk lagi deh. Sakit nggak? Eh, Kak, kamu nanya sakitnya. Sakit ayam. Hah? Apaan? Sakit ayam. Oh, oh. Bukan, bukan, bukan. Bukan sakit ayam. Oh, iya, iya, iya. Golkar, golkar. Hah? Golkar? Bukan deh. Bukan. Apaan dong? 3P. PDI. Jangan ngaco lu. Pemilu kan udah lewat. Golkar, golkar berjalan. Orang, orang. Orang berjalan. Orang berjalan. Orang berjalan. Orang, orang ngebut. Ngebut. Oh orang ngebut. Pake motor. Tabrak, tabrak. Oh orang, orang tabrak motor. Orang, orang, tabrak motor. Orang, tabrak motor. Oh, orang, tabrak motor. Manti. Udah simping kali tuh orang Masa temenya ketabrak motor Dia kegirangan Aman, aman Sekarang kita bebas di urusan perempuan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Tidak ada kucing Tidak ada kucing, tikus-tikus pada bapesta Tidak ada kucing, tikus-tikus pada bapesta Tidak ada kucing, tikus-tikus muda Sama saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Untung ada kamu Alhamdulillah om Untung ada tamu Mami gak jadi omelin Sorry nih Tante Nggak ganggu sebentar Nggak apa-apa Silahkan, silahkan Kami sedang santai kok Oh iya Tante Jimmy-nya ada Belum pulang Tuh kan Belum pulang Yuk, duduk Angkat Lanjut terus pertempuran Arik Yuk Tadi tanya soal Anu Tante Ada sedikit masalah Adik perempuan saya Kenapa ada perempuan? Ada masalah Makan Iya Salah Masalah serius Punya anak perempuan zaman sekarang Memang repot Mudah dibuduk rayuan gombal Iya, penting Kalau sudah terlanjur hamil begini Anak lakinya kabur Kan keluarga jadi repot Kalau udah urusan hamil-hamilan begini Main jatuhnya bakal kacau deh Kalian tenang saja Jangan dimarahin Abil Bawa saja adiknya sini Nanti om ajak dia ngobrol-ngobrol Om panjing Supaya dia bisa tahu Ngaku Siapa yang harus bertanggung jawab Yang hamil itu siapa Tante? Loh Kan adiknya Abil Adik saya hamil Mid-ami Tante Kalau ada cowok yang berani Noel adik saya Saya potong tiga belas Itu cowok Enggak Tante Adiknya Abil datang Loh Tadi ketanya ada masalah Nah Ini Kamar-kamar di rumah Lagi dibongkar Kalau bisa Adik saya Saya titipin disini Ah Gitu Saya gaduh Sorry-sorry Kirain Makanya Jadi orang Jangan pikiran ngeres Orang mau binat Dibilang hamil Udah diam Soal ditipin sih Pantus boleh-boleh aja Tapi sebaiknya Tunggu Jimmy lah ya Buat apa tunggu Jimmy Soal teme aja Dipersulit Oke aja Jangan terlalu diberokasi Hey Status kita disini Ini tamu Jadi tidak bisa Tidak berhak menentukan Ambil dah Ambil-ambil Ini Hmm Mulai lagi deh Apa kamu bilang Tamu Ini kan rumah anak saya Kamu kira ini cuma punya anak kamu Rumah ini juga milik anak saya Makanya jambang tamu-tamu Ada apa sih Pakai ngeributin soal rumah segala Kenapa? Emang rumah gue mau digusur? Kagak Kalau lo gak keberatan Gue mau titipin adik perempuan gue Numpan nginep disini Soalnya Gue udah tau Semua kamar-kamar di rumah lo Memang masih belum beres Udah ajak aja dia kesini Dia lagi ngeberesin barang-barangnya Tapi gue udah suruh dia susul kesini Oh ya Kalau bisa Minta tolong Sion Nganterin dia jalan-jalan Ngeliat-liiat Jakarta Kita cuma percaya sama Sion Maklum Adiknya Habil masih muda banget Jadi kalau diantar sama orang lain Takutnya kenapa-napa Jangan khawatir Kalau sama Sion Dijamin aman Wah sorry-sorry Mbak Meri kan lagi keluar kota Saya harus bantu mami You understand? Stand kan? Alah Kamu kenapa sok amat sih? Bukannya sok Sorry aja Soal wanita Lagi alergi Wow Sementara om Lagi ada yang mau diskak Nah ini adik saya Indah Sari Indah Sari Ini betul-betul Sari-nya keindahan Mas Sabil Mas Sabil Mas Sabil Gak usah khawatir lagi deh Biar indah kamu Nama-mana siap Anterin deh Lu mati Lu mati Lu diam aja Dan gue lagi indah Waktu kecil dulu Hidup keluarga gue Bisa dibilang susah Dan sekarang Waktunya gue untuk jadi bos Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja Terus Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih